halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama muti hari ini muti mau QnA menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang pertanyaannya adalah mbak muti puasa gak selama di bulan romadhan ini seperti yang kita tahu muti kan pasien CAPD dan jika ada pertanyaan ke muti muti puasa gak untuk setiap bulan romadhan jawabannya adalah enggak jadi selama muti CAPD dari 2016 itu muti gak puasa tapi muti membayar fitiah dan selama ini membayar fitiahnya di akhir jadi orang-orang itu pada zakat fitrah muti dua-duanya zakat fitrah dan juga membayar fitiah karena tidak puasa selama satu bulan dan tidak serta-merta langsung begitu sakit tidak puasa ketika romadhan itu tidak ada tahapannya untuk muti pribadi jadi dari sini muti member cerita bahwa muti ketika tidak berpuasa itu itu tidak langsung tidak berpuasa gitu istilahnya jadi ketika muti sakit pada 2013 itu adalah melewati puasa di 2014 ada puasa di 2014 itu muti masih sempat puasa 3 hari di awal tapi habis itu opnam jadi puasa tapi ternyata tidak kuat sehingga harus opnam pada tahun ke-2 pada 2015 juga mencoba berpuasa dapat berapa hari dan akhirnya kolaps juga drop kemudian opnam lagi gitu ya dan 2016 itu sama puasa hanya di awal tapi itu baru satu hari puasa itu sudah hari berikutnya itu udah drop lagi opnam itu 2016 itu belum CAPD baru setelah 2016 itu kan CAPD 22 bulan Mei dan muti pada puasa 2017 itu mencoba juga untuk puasa di 2 hari pertama dan itu tetap ternyata badan ini tidak bisa gitu dan akhirnya selanjutnya tidak puasa gitu jadi selama 2014 2015 2016 itu puasa hanya di awal-awal dan 3 kali puasa itu diisi dengan opnam gitu ya puasa-puasa opnam kemudian 2017 itu juga puasa tapi akhirnya drop tapi tidak sampai opnam gitu sampai tidak sampai opnam jadi hanya karena di asam lambungnya nah itu jadi lembas muntah-muntah dan sebagainya dan sebagainya gitu tapi tidak se-anfal ketika 2014 15-16 itu sempat beberapa hari puasa dan akhirnya malah opnam ada yang 10 hari seminggu dan terakhir ada yang 2 minggu yang 2 minggu itu nah berdasarkan pengalaman itu akhirnya Muti ke Ustadz di di istilahnya di desa Muti waktu itu Muti itu ke tunggu gitu jadi kita lanjutkan kita lanjutkan Muti itu datang ke Ustadz ke Pak Kiai di daerah Muti kemudian menceritakan gini-gini yang intinya adalah ini saya itu ternyata tidak kuat untuk puasa ini apakah diperbolehkan untuk tidak puasa dan kemudian bagaimana penggantinya apakah saya harus mengganti puasa sementara saya puasa sendiri tidak kuat gitu ya istilahnya dan ternyata ada vidyahnya kemudian dikasih tahu juga vidyahnya nanti begini-gini nanti di akhir boleh di awal boleh dan selama ini Muti selalu di akhir untuk membayar vidyahnya jadi kenapa akhirnya sampai sekarang dari 2017 itu terakhir puasa terakhir puasa terakhir Muti mencoba puasa Ramadan itu 2017 dan 2018 19 20 dan sekarang 2021 itu Muti tidak puasa sama sekali jadi tetap niat puasa tapi tidak puasa kenapa karena ternyata Muti memang ada asam lambung yang orang mungkin tidak terlihat Muti sering minum obat asam lambung karena tidak pernah minum karena Muti selalu menjaga makannya jadi walaupun makannya sedikit atau tidak itu sering jadi bagaimana caranya supaya asam lambung itu tidak naik jadi tidak puasanya sudah dari 2017 sampai sekarang pertimbangannya apa Mbak Muti pertama pertimbangannya adalah ternyata saya ada asam lambung yang parah kalau lama lambung itu kosong gitu pokoknya intinya kalau asam lambung saya sudah naik itu Muti itu sudah mual pusing dan lemas itu sudah semuanya semua-semuanya jadi satu dan pertimbangan selanjutnya yang sebenarnya lebih mendasar adalah lebih baik Muti itu tidak sakit pada bulan puasa gitu karena sudah bersering pengalaman 4 tahun sebelumnya 4 tahun berturut-turut setiap lebaran itu cuman lemas dan puasa itu jadi mengganggu puasa dan ibadah anggota keluarga lain gitu kalau Muti Opnam itu kan kerepotin gitu walaupun tidak ada istilah merepotkan dalam keluarga cuman saya melihat bahwa dari masa mereka masih puasa masih menungguin orang sakit dan kita tahu bersama bahwa Opnam itu menunggu orang sakit dan yang Opnam itu kan tidak enak ya dan apalagi disini Muti hanya bersama kedua orang tua waktu itu dan sekarang pun juga sama kan yang bisa diandalkan kedua orang tua mereka juga sudah mulai kesini sedihnya adalah semakin tahun mereka akan semakin tua jadi kalau harus nungguin di rumah sakit itu kan kasihan kalau sakit gitu ya jadi Muti memang tidak puasa tapi Muti bayar vidyah menurut pendapat sih ada yang ini puasa juga banyak banyak kok pasien gagal ginjal yang puasa terutama pasien CAPD yang puasa tentang keabsahannya puasa itu gimana kan kita CAPD masukin cairan ke dalam tubuh bla 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 muti tidak paham tentang agama itu boleh tidak itu termasuk batalin puasa tidak tapi kalau menurut Muti pribadi itu kemantapan kita masing-masing mau puasa atau tidak merasa kita masukin cairan itu batal atau tidak itu kemantapan masing-masing menurut Muti jadi Muti tidak mempermasalahkan pasien CAPD yang mau tidak cuma pasien CAPD pasien HD pun yang mau puasa atau tidak itu tidak mempermasalahkan tentu mereka sudah punya pertimbangan masing-masing karena setiap tubuh pasien itu mempunyai limitnya masing-masing jadi beda tubuh Muti dan tubuh yang lain beda mungkin Muti ini kelihatan sehat banget tidak ada keluhan bukan orang sakit tapi Muti kalau telat makan masuk angin itu sudah dari dulu karena memang dari dulu sudah punya riwayat kayak emah gitu ya tapi ternyata asem lambung yang memang sudah akut dan ada pasien CAPD yang puasa juga banyak banyak banget dan mereka punya trik dan tipsnya bagaimana terkuat di bulan puasa meskipun mereka pasien yang notabene hanya membutuhkan nutrisi plus untuk kegiatan CAPD gitu ya nah kayaknya itu aja karena pertanyaannya Muti puasa enggak dengan pertimbangan yang sudah saya sebutkan tadi boleh puasa boleh enggak itu kembali ke diri kita masing-masing apakah tubuh kita kuat atau tidak dan kita nyaman atau tidak karena sekali lagi tubuh kita kita yang tahu keadaan kita kita sendiri yang mengenal jadi pastikan kalian mengambil keputusan yang baik supaya tidak merepotkan diri sendiri maupun orang lain gitu ya terima kasih untuk pertanyaannya itu bisa jadi semoga bisa jadi referensi pastinya kalian jika kalian puasa it's okay enggak masalah alhamdulillah bagus kalau bisa itu kan bagus juga karena itu puasa ibadah wajib tapi jika pun tidak apa-apa karena Muti percaya bahwa Allah maha baik keadaan Allah tahu keadaan kita seperti apa sehingga Allah sudah memberikan kita keringanan nih kalau enggak puasa kita bisa bayar video bye 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 selamat menikmati